Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sudah melakukan absen? Sudah bisa? Bisa ya? Lakukan. Oke ya. Sebelum saya memulai, apakah ada pertanyaan atau apa? Baik itu berkenaan dalam mata kuliah, ataupun di luar mata kuliah, bisa ya. Atau maksud saya, berkenaan dengan kampus merdeka ini, untuk para mahasiswa ini. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau gimana? Sebelum saya memulai materi kita hari ini. Tidak ada. Lancar ya, lancar semua ya. Tidak ada Pak. Jadi sesuai dengan rencana di modul sepada, hari ini kita akan belajar tentang udara yang ada di pabrik. Di samping unit-unit yang sudah kita pelajari. Jadi sebelumnya memang seperti listrik atau boiler, kemudian air, kemudian sistem pendingin. Itu memang unit-unit yang wajib ada di setiap industri. Nah, udara ini memang wajib semua juga ya. Terutama udara tekan ataupun udara instrumen. Karena udara instrumen itu biasanya digunakan untuk sistem instrumentasi. Karena penggerak kinematiknya ya. Kemudian juga ada gas inet ya. Nah, gas inet ini memang industri-industri tertentu nanti yang menggunakannya. Jadi industri-industri petrokimia biasanya memanfaatkan gas inet ini ya. Untuk sistem pelindungan ataupun sistem safety-nya. Kemudian sistem replegrasi. Nah, sistem replegrasi ini akan saya bahas. Kita bahas juga ya. Tapi nanti detailnya pada saat ini saja ya. Sistem kreogeniknya saja. Saya share slide-nya ya. Jadi materi kita hari ini tentang udara tekan, udara instrumen, inet gas sama replegrasi sistem. Pada sistem utilitas pabrik kimia. Jadi saya bilang tadi memang unit ini memang termasuk unit yang dibutuhkan juga di samping tadi ya. Sistem-sistem lainnya. Seperti unit boiler, unit water treatment, unit cooling ya. Nah, unit ini termasuk unit yang apa namanya, unit keempat yang memang diperlukan untuk sistem utilitas ya. Untuk sebagai unit penunjang pada proses pabrik kimia. Karena tanpa adanya sistem ini, itu proses itu akan atau tidak berjalan dengan baik ya. Jadi ini sesuai dengan nanti disesuaikan dengan kebutuhan pabrik itu sendiri ya. Jadi masing-masing pabrik itu menyesuaikan nanti apakah dia dengan sistemnya cukup listrik ya. Untuk melaksanakan instrumenasi atau juga memerlukan udara juga. Baik ya, kita mulai saja. Jadi seperti udara tekan sama udara instrumen itu, itu berasal dari satu unit. Itu namanya udara pabrik nanti ya. Jadi kalau di pabrik itu ada rumah kompresor nanti ya. Di mana di situ udara tekan ataupun udara instrumen dihasilkan ya. Jadi seperti di gambar ini, itu udara yang dihasilkan. Jadi udara itu yang awalnya dia bebas di atmosfer ya. Itu dikondisikan supaya dia volumenya jadi kecil ya. Jadi kalau kita bayangkan itu udaranya di polumenya dikecilkan artinya mampat nanti ya. Mampat sampai ada juga sampai cair ya. Kalau ditekan sesuai dengan spesifikasi atau properties dari udara tersebut ya. Dia akan bisa menjadi cair. Jadi ada oksigen, nanti ada nitrogen ya. Bisa menjadi cair ya. Karena proses ini tadi ya. Proses compressible tadi ya. Jadi di sini, kalau kita lihat gambar ini, ini merupakan salah satu jenis kompresor yang digerakkan oleh steam ya. Ini turbin ya ini ya. Jadi di sini apa namanya steam digunakan untuk menggerakkan motor atau turbin di sini ya. Jadi dia digerakkan oleh apa namanya steam ya sehingga proses compressible nya berjalan. Nah, kegunaan udara tekan ini sendiri itu kalau di industri pupuk ya. Pernah saya lihat itu sebagai udara kucing ya. Jadi sebelum dilakukan misalkan ada sesuatu ya. Sesuatu misalkan pada saat pabrik itu shut down ya. Jadi kalau ada oksigen yang diperangkat atau ada udara atau zat-zat pengotor itu dilakukan disemprol. Eh dipungsi itu disemprol ya dengan udara ya. Sehingga bisa membersihkan misalkan ada kotoran ataupun ada cairan ya. Sehingga bisa apa namanya lepas dari perangkatan tersebut ya. Kita juga sebagai apa namanya kalau dipupuk itu sebagai alat bantu untuk proses pengantongan ya. Jadi dia menekan pupuk itu sehingga apa namanya terjadi transportasi. Seperti apa namanya udara yang pada saat kita belajar itu ya. Apa namanya batu bara ya batu bara di boiler itu ya. Proses apa namanya. Maksudnya enggak kemarin kita belajar bagaimana batu bara itu dibuat serbuk. Sistem pembakarannya. Jadi dibantu oleh udara untuk mengalirkan ke ruang bakarnya. Itu namanya apa? Sistemnya apa? Pool. Pool apa? Ada yang enggak sistemnya? Sistem pembakaran menggunakan batu bara. Batu bara itu dihancurkan. Kemudian didorong menggunakan air ini. Air bertekanan. Udara bertekanan ini ya. Air itu udara juga ya. Bisa Inggrisnya. Jadi udara bertekanan ini nih. Kemarin masih ingin enggak? Apa sistemnya? Ada yang ingat? Coba saya tanya dulu ya. Sistem kemarin. Pool parizer pak. Ah pool parizer ya. Siapa itu yang jawab? Yang jawab tadi siapa? Luar Dina pak. Luar Dina. Terima kasih Luar Dina ya. Anda mendapat. Oh iya. Seperti itu lah fungsinya. Jadi udara tekanan itu ya. Dimanfaatkan untuk apa namanya. Sebagai transpostasi padatan. Solid ya. Seperti ini ya. Mesin mengandung pupuk ya. Mungkin juga dipabrik pupuk itu digunakan untuk pembersih. Pembersih kalau ada udah. Orea-orea yang berserakan di lantai ataupun di peralatan ya. Dan juga digunakan untuk pengaduk ya. Pengadukan pada campuran ya. Nah ini panematik ini sebenarnya turunan lagi kalau dia sudah masuk ke sistem udara instrumen. Nanti kita bacari ya. Kemudian sebagai air brake ya. Sistem pengereman ya. Mungkin sudah tahu semua ya. Kalau apa namanya. Kalau di mobil biasanya ya. Ada sistem pengereman menggunakan udara tekan ya. Kemudian injeksi molding ya. Mungkin pernah lihat apa namanya. Pabrik-pabrik plastik ya. Yang membuat baskom apa atau apa ya. Alat yang dibuat dari plastik. Atau dari bahan apa namanya. Apa namanya. Polipropilene, polietilene ya. Yang di injeksikan. Jadi ditiup plastik itu ya. Yang memenuhi cetakannya ya. Ketika sudah mencapai apa namanya. Apa namanya. Polipropilene, polipropilene ya. Itu menempati cetakannya itu. Dia akan berhenti ya. Sehingga terbentuk. Bantuk tadi ya. Yang tempat mandi, baskom. Apa namanya itu. Gayung ya. Itu menggunakan injeksi molding gitu ya. Jadi menggunakan udara tekan ya. Untuk apa namanya. Pada saat cair. Cairan plastik itu. Masuk ke cetakan itu di. Hembuskan udara. Supaya dia. Apa namanya. Menyempar ya. Menyempar kerata ke cetakannya. Kemudian untuk fermentasi. Pada industri makanan dan minuman ya. Untuk apa namanya. Memadai minum makanan ya. Itu menggunakan udara tekan ya. Kemudian. Kita di suplai udara di ruang bakar ya. Seperti yang penama batu bara tadi ya. Atau juga. Yang lain-lainnya ya. Ini sekilas komponen-komponen yang ada pada kompresor ya. Jadi sebenarnya kompresor itu ya. Ini kalau kita lihat di gambar ini ya. Itu ada sistem lubrikan. Jadi apa namanya. Lubrikan ini dalam hal-hal ya. Dalam hal ada di rumah pompa. Ada penggunakan olinya. Kemudian ada juga filter ya. Filter ini biasanya digunakan pada saat Udara yang dari atmosfer itu ditarik ke rumuh ininya. Ke bagian kompresornya ya. Jadi di sini ada kompresor ya. Ada motor. Dalam hal ini digerakkan oleh listrik. Nangka listrik motor ini. Kemudian ada kontrol panelnya. Kemudian ada after cooler ya. Jadi di sini ya. Kompresor ya pada saat operasi itu akan terlebih dahulu ya. Itu melalui air separator ya. Air separator ya. Kemudian pada saat masuk ke kompresor itu kan udaranya. Tekanannya akan naik kan. Kalau tekanan naik, temperatur akan naik ya. Kemudian supaya temperaturnya tidak naik ya, stabil. Itu dilewatkan after cooler ya. Jadi sebelum masuk ke pabrik ya. Jadi dari kompresor nanti masuk ke separator. Kemudian ada after coolernya. Ini ada dua kompresor di sini ya. Jadi biasanya pabrik itu ada dua ya. Ada dua alatnya. Biasanya satunya untuk spare, standby. Satunya untuk yang bekerja ya. Jadi kalau ada emergensi suatu waktu, itu tinggal switch saja ya. Kompresor satunya yang bekerja ya. Jadi kompresor, jadi udara yang berasal dari atmosphere itu ditekan. Kemudian kalau ada air biasanya ya. Itu dilakukan pemisahan ataupun minyak ya. Kemudian dia temperaturnya akan naik ya. Kalau temperaturnya akan naik ya. Itu harus melalui dulu ya. After cooler ya. Jadi udaranya akan mendingin ya. Kemudian kalau masih ada air, itu masuk ke dryer ya. Karena kalau untuk sistem di gas ini apa namanya, di gas inet ya, itu air itu akan atau air atau CO2 itu akan menjadi padat ya. Kalau dia masuk ke sistem apa namanya, retrigrasi ya. Setelah airnya di hilangkan ya, itu akan masuk ke filter lagi ya. Jadi kita bertingkat ya. Jadi di sini apa namanya, sebagai tanki penampungan udara. Udara yang sudah dilakukan treatment tadi ya. Jadi udara ya, kalau dia masih ada kotoran ya. Ketika ditarik itu kan ditarik menggunakan kompesor itu, pasti ada partikulat-partikulat atau pendebu yang terikutkan ya. Nah partikulat ini di awal ya harus dilakukan filtrasi ya di sini ya. Nah kemudian masuk ke bagian rumah kompesor, itu akan penamanya udara yang mengembang tadi, itu akan dimampatkan ya. Polumenya di kecil ya. Kecil, itu artinya tekanan akan naik ya. Tekanan naik, kemudian temperaturnya juga akan naik ya. Makanya harus dilakukan treatment ya. Sebelum masuk ke tanki, apa namanya, udara tadi ya. Terlebih dahulu kalau masih ada sisa-sisa H2O yang terikutkan itu, dilakukan apa namanya, penghilangan H2O. Jadi baru masuk ke sistem yang kita inginkan ya. Lata instrumentasi atau digunakan sebagai, apa namanya, udara lainnya ya. Dari tekan seperti tadi ya, penontonan. juga untuk penam suplai udara di ruang bakar ya, dan lain-lain ya. Nah pas saja komponen yang ada di sistem udara tekan ini ya. Nah saya bilang tadi ya, ada filter udaranya ya. Jadi filter udara masuk itu, dia mencegah debu masuk ke kompresor. Jadi nanti ada gambar, ada video ya. Jadi debu itu menyebabkan lengket kateperan atau merusak silinder pada pemakaian berlebihan. Jadi apa namanya, sebelum udara masuk ke dalam kompresor, dia harus dilakukan filtrasi dulu. Kemudian ada tadi ya, pendingin antar tahap, menurunkan suhu udara sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, kemudian ada aftercooler ya, aftercooler tadi tujuannya untuk membuang kadar air dalam udara dengan menurunkan suhu dalam muka panas berkeningin air ya. Kemudian pengering udara, sisa-sisa kadar air tadi itu diambil ya, dihilangkan. Jadi kalau dia lolos, dia akan mengganggu pada proses selanjutnya ya. Jadi kadar air tersebut bisa dihilangkan dengan proses adsorben. Adsorben, adsorben, adsorben. Ini ad ya. Bisa membedakannya adsorben sama adsorben. Kalau ini proses menghilangannya dengan cara adsorben. Yang menggunakan penamanya silika. Silika gel, atau karbon aktif. Silika gel yang sering digunakan ini. Bagai pengering reflegen dari pengering kompresor itu sendiri. Jadi wajib dihilangkan air ini ya. Karena kalau tidak dihilangkan, tadi dia nanti mengurusak sistem pada proses instrumentasi atau juga proses selanjutnya. Kalau dia digunakan untuk pada sistem inert gas. Pada saat pemisahan O2 dengan nitrogen nantinya. Kemudian ada trap. Sistem trap ini sistem kalau ada mendeteksi air. Air itu akan keluar dengan sendirinya. Dia otomatis terbuang ke sewar. Sewar itu ke selokan. Jadi kalau trap itu terangkap. Sama seperti steam trap. Jadi kalau ada air, air yang masih lolos. Misalkan dari pengering udara itu masih lolos penamanya air. Dia ada sistem trap. Jadi ditangkap airnya. Kemudian dibuang langsung sebelum dia lewat. Melewati sistem selanjutnya. Kemudian receiver penerima udara disediakan sebagai penyimpan atau pengharus dari penyimpan udara. Jadi sebagai penyimpan udara saja. Ini bentuk lain flow diagram proses udara tekan tadi. Jadi yang saya bilang tadi memang ada kompresor utamanya. Ada yang kompresor yang kalau dalam keadaan emergensi. Jadi ini ada reservoir ke depan penampungan udara. Jadi kalau yang di sini sudah retekannya. Ini sudah retekan. Ini langsung bisa digunakan untuk ini. Tanpa dilakukan ini sekarang. Jadi bisa langsung digunakan untuk ke pabrik. Ada juga dia harus dilakukan ini tadi. Menghilangan kadar air tadi. Di air-air ini. Ini ke boiler. Sistem boiler atau juga ke sistem nanti ke sektoritas. Nah ini kompresor. Kompresor itu ada dua jenis. Yang pertama positive displacement. Ada juga secara dynamic. Jadi kalau jenis positive displacement itu sejumlah udara atau gas ditrap dalam ruang kompresi dan volumenya secara mekanik menurun. Dan akan menyebabkan peningkatan tekanan tertentu kemudian dialirkan keluar. Itu jenis positive displacement. Apa saja jenis positive displacement itu terdiri dari reciprocating dan rotary. Jadi reciprocating kompresor dan rotary kompresor. Kemudian dynamic. Dynamic ini itu memberikan energi kecepatan untuk alisan udara atau gas kontinu. Menggunakan impeller yang berputar pada kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau di pabrik itu memang banyak yang digunakan sistem yang sentry bugar. Jadi yang bagaimana bentuknya. Saya akan melihatkan videonya. Ini contoh yang sentry bugar. Jadi sistem yang reciprocating. Kompresor reciprocating. Jadi kalau tahu ini piston. Jadi menggerakkan. Ada tangannya. Kemudian ada bagian crack. Jadi dia akan maju-mundur. Sehingga udara itu akan masuk dan keluar. Ini ada petangannya. Petangan piston. Jadi seperti ini. Jadi ada bagian suction. Bagian masuk. Jadi udara itu akan masuk ke sini. Begitu udaranya. Begitu tangan piston ini mundur. Dia akan menarik udara dari dua. Jadi low side ini akan terbuka. Ketika dia maju. Discharge-nya akan terbuka. Ini akan digunakan. Udaranya akan termampatkan. Jadi tekanannya akan naik. Tepat itu akan naik. Jadi ini bagian suction. Jadi udara masuk seperti ini. Sistemnya seperti ini. Sistemnya seperti ini. Di air pressure. Turun ya. Tekanan turun ya. Kemudian begitu didorong lagi. Dia tekanan akan naik ya. Dia akan keluar ke disetnya. Ini akan tertutup ya. Ketika dia mundur. Dia akan terbuka. Suksyen valve-nya. Tetapi ketika dia akan maju. Itu list chart pub-nya terbuka. Reset marketing. Kemudian. Rotary ya. Jadi ini Rotary Screw. Jadi sebenarnya kalau Rotary Screw ini. Dia hampir sama seperti tadi. Tapi dia apa namanya. Berdasarkan ini. Pendorongan udaranya. Dia mengikuti kulir tadi ya. Kulir dari. Screw yang bergerak ya. Nah ini bagian dari. Kompresor ya. Geraknya motor. Nah ini screw ya. Kiri kanan ya. Seperti ini ya. Jadi udara itu akan. Apa namanya. Melewati. Screw ini ya. Screw ini. Nah seperti ini kalau Ibu putar. Skru kiri kanan dua. Kiri dan kanan ini akan mendorong. Udara. Sehingga. Terjadi kenaikan. Tekanan tadi ya. Di depan ini saja ya. Suaranya saja. Sampai terjadi. Kemudian jenis kompresor dinamik teknologi. Naksial ini berdasarkan keputaran rotornya. Ini ada sung sudunya, tapi dia berdasarkan panjang sudunya. Jadi penonton proses pengompresiannya dilihat dari ini saja. Kenapa nama gemis rotor yang bergerak. Ini akan infeller-infeller. Sepanjang rotornya, terdapat infeller-infellernya. Sepanjang udara dikompresi. Jadi bertingkat. Dari awal sini. Penelidara masuk. Penelidara masuk. Kemudian masuk ke bagian penelidara. Dari awal tangan jari. Jadi dia akan berputar. Pesir aksial. Sepanjang ini. Dari awal ini. Melayuatkan udara itu akan. Kemudian satu lagi sentripugal. Yang ini menggunakan gaya aksial. Ini gantung gaya sentripugal. Ini kompresornya. Jadi kalau yang sentripugal. Dari awal tangan jari. Itu hanya satu dia. Sepertinya. Simpelernya. Baleng-balingnya. Baleng-balingnya. Baleng-baling utamanya di sini. Jadi digerakkan. Berhasilkan. Kita di. Keputaran baleng-baling ini. Secara sentripugal gaya. Dari awal ini. Dengan tidak kalangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga tekanan akan naik. Beraturnya akan naik. Dan kolomnya akan menjadi lebih kecil. Ini pola aliran. Dari sini baru dimasukkan ke bagian resettel. Kita lanjutkan saja ke bagian udara instrumen. Jadi udara instrumen itu sendiri, udara yang sudah dikeringkan. Jadi udara bertekanan yang sudah dikeringkan atau dihilangkan kandungan airnya. Jadi kalau udara tekan tadi, apakah belum dihilangkan udara kandungan airnya? Jadi sistemnya seperti ini. Kalau udara tekan itu bisa langsung dari kompresor, bisa digunakan langsung. Jadi udaranya yang bertekanan tinggi bisa dilaksanakan. Bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau udara instrumen ini memang harus dihilangkan kandungan airnya. Kemudian tekanannya dikurangi dulu, diturunkan. Ini secara skematiknya bagaimana udara dikiltrasi dulu, baru masukkan kompresor. Kompresor ini nanti didinginkan supaya airnya, tadi airnya begitu masuk kompresor, temperaturnya naik. Jadi penemanya ditakutkan nanti airnya itu dalam bentuk gas. Makanya harus di masuk ke aftercooler tadi. Supaya airnya menjadi air yang saturated. Supaya nanti di air dryer itu airnya bisa diserap secara asopsi tadi. Jadi masuk ke bagian reservoir. Kemudian masuk ke air dryer sistem untuk dihilangkan air. Kalau masih ada partikel particulate, ada yang dimasukkan ke gas filter. Kemudian baru masuk ke bagian sistem instrumentasi. Seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini motor ya. Motor digerakkan oleh listrik. Jadi kompresor masuk ke bagian intake filter. Jadi masuk ke aftercooler-nya. Kalau ada air yang terkondensasi, tinggal dibuang saja. Tapi kalau dia masih terikutkan di udara itu, dia harus melalui dryer ini. Jadi untuk diserap, makan sirikagel tadi. Sehingga udara ini memang udara kering ya. Dari udara kering ini baru masuk ke bagian instrumentasi ya. Jadi untuk udara instrument ini, dia berfungsi untuk gerakan palep ya. Ada aktuator yang berfungsi untuk menaik turunkan bukaan tutup stem itu ya. Mungkin sudah belajar instrumentasi? Sistem instrumentasi sudah? Sudah belajar pengendalian proses? Pengendalian proses? Bagaimana sistem penematik? Sinyal penematik ya. Sinyal listrik berubah menjadi sinyal penematik. Sudah belajar sistem instrumentasi? Belum ya? Udara instrument atau ini ya, instrument R itu ya. Itu jadi digunakan untuk menggerakkan kontrol palep sebagai penematik ya. Penematik kontrol palep. Kemudian sebagai purging di boiler, plashing di turbin ya bisa juga ya. Kemudian untuk tipe udara instrument untuk industri, biasanya terjadi beberapa hal ya. Jadi untuk instrumen kompresor udara, pengeringan dan penyaring udara, pipa distribusi, stasiun pentekanan, dan koneksi-koneksi instrumen lapangan. Itu yang sudah saya jelaskan di sini tadi ya. Nah ini ya, jadi sistemnya seperti ini ya. Jadi kalau belum belajar sistem instrumentasi, ini instrumen dari proses bagaimana sistem penematik itu berjalan. Jadi kalau di pabrik itu semuanya dilakukan secara instrumentasi, secara otomatis. Tidak ada yang manual ya. Walaupun manual itu kalau dalam keadaan darurat ya. Jadi semuanya dikendalikan di dalam ruangan instrumen ya. Nah salah satunya tadi, untuk menggerakkan kontrol palep itu diperlukan udara instrument. Nah bagaimana cara kerjanya ya. Jadi di lapangan ya. Jadi misalkan di tanki ya. Kita mau mengukur level atau mengatur supaya level dari tanki itu tetap dalam keadaan 5 meter. atau 5 ya. Jadi ada ininya, diatur di set point ya. Jadi di ruang kontrol itu disetting ya 5 meter ya. Nah pada saat pada misalkan terbaca 4 meter ya. Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke transmitter ya. Transmitter sebagai variable process ya. mengirimkan ke set point yang kita buat 5 meter itu ya. Supaya dia ya apa namanya, cairan atau fluida itu disuruh diperintahkan untuk menyamai sama dengan set pointnya. Jadi variable process atau variable yang terukur ya. itu akan mengirimkan sinyal ke transmitter ya. Nanti dari apa namanya, dari sensor itu sebagai variable process itu akan mengirim ke ruang kontrol. Nah antara variable process dengan set point itu akan terjadi error ya. Jadi error itu maksudnya selisih ya. Misalkan yang terukur di sensor itu 4 meter ya. Sementara yang kita inginkan, yang set point yang kita inginkan itu 5 meter. artinya ada error sebanyak 1 meter ya. Nah error 1 meter ini lah dia akan memerintahkan kendali atau kontrol powerler, membuka dan menutup. Nah membuka menutup itu, itu dilakukan oleh udara instrumen ya. Jadi sistem pneumatik ya. Nah disini nanti kita akan jelaskan, saya akan lihat kan videonya bagaimana sistem udara instrumen itu bekerja ya. Seperti ini ya. Jadi adanya misalkan fluida ya, yang masuk ke di bagian valve ini ya. Nah jadi disini bagian, apa namanya bagian valve itu ya, bagian valve itu ya, bagian valve ini ya. Jadi disini ya pak, fluida masuk, ini fluida keluarnya ya. Jadi yang batasi lah, yang batasi aliran nya ya. Ini ada namanya valve plug ya, yang mengatur naik turunnya bukaan ya. Dan juga namanya valve steam ya. Nah, valve steam ya. Nah, seperti ini lah ya. Jadi udara instrumennya itu masuk ya. Jadi disini benar-benar aktuator namanya ya. Jadi dari ada diafragma, ada spring atau pair ya. Ada valve steam. Jadi disini ya. Ini yang udara tekan, udara instrumen itu bekerja seperti ini ya. Jadi udaranya masuk ya. Dia akan masuk ke bagian aktuator, terdiri dari diafragma. Diafragma ini terdiri dari ada pair, spring ya. Ada valve steam, ada plug, ada seat. Jadi plug ini lah yang mengatur, naik turunnya nanti. Naik turunnya, jadi ketika, ini sistemnya air to close. Jadi artinya, kalau ada udara, dia akan menutup ya. Tapi kalau tidak ada udara instrumen, dia akan membuka ya. Jadi air to close. Jadi udara masuk ya. Dia akan menekan diafragma ini, sehingga penamanya dia akan, penamanya, plug ini akan menutup ya. Kalau dia ada, apa namanya, adanya udara ya. Air to close. Air to close ini ya udara, kalau ada udara, dia akan membuka ya. Membuka gitu ya. Jadi prosesnya, jadi kalau dia 0%, dia menutup jadinya ya. 0% itu tanpa udara. Jadi ketika ada udara, dia akan terbuka. Nah ini seperti ini. Ketika fluidah masuk ya. Kita lihat aliran, apa namanya, plug ini ya. Naik turun ya. Naik turun, naik turun ya. Jadi mengatur bukaan ini ya, sehingga kalau dia, tadi kekurangan 1 meter, apa namanya, ketinggiannya, dia akan membuka ya. Membuka sesuai sampai dengan 5 meter ya, sesuai set point-nya ya. Sehingga level di tank itu akan terjaga. Seperti itulah ya, kira-kira kerjanya. Jadi dia menggerakkan, apa namanya, untuk sebagai penggerak kontrol valve ya. Kontrol valve ya. Jadi semua di pabrik itu ada ya. Kontrol valve itu digerakkan secara manual ada. Ada juga secara tadi ya. Otomatis ya. Rata-rata menggunakan otomatis ya. Dari ruang instrumen, cukup tidak usah kelapangan ya. Bagian operatornya cukup mengontrol di, di bagian ruang instrumen ya. Jadi memang kalau ruang instrumen itu, di pabrik itu memang, seperti tidak ada orang kerja. Cuma mesin saja yang kerja ya. Tetapi semuanya dikendalikan di ruang instrumen. Semua operasi itu dikendalikan di dalam ruang kontrol, sehingga seperti tidak ada yang kerja ya. Tetapi melihat kebutuhan juga ya. Ketika ada trouble shooting, apakah perlu dilakukan secara manual ya. Sehingga mengurangi resiko ya. Resiko terjadi kerusakan pada alat. Oke itu ya. Jadi itu sistemnya ya. Sistem kerja dari, udah lah. Nanti ya. Kemudian inert gas. Nah, inert gas ya. Jadi inert gas ini, kalau kita, saya bilang itu inert gas ini gas yang, yang tidak, apa namanya, tidak bereaksi, tidak mengganggu, dia ikut saja dalam proses ya. jadi apa namanya, tidak merugikan, tidak merugikan pada saat proses ya. Cuman itu tadi ya. Kalau tidak di, apa namanya, tidak dilakukan, apa namanya, penghilangan, dia tidak akan bisa digunakan ya. Karena inert gas ini, seperti nitrogen, itu terdapat di udara kan. Dia harus dulu dipisahkan dulu, dari udara, atau dari oksigen ya. Dan udara itu ada oksigen, ada nitrogen, ada, apa namanya, karbon dioksida ya. Nah, ini harus, apa namanya, dipisahkan terlebih dahulu ya. Jadi inert gas itu sebenarnya, gas atau campuran ya, ada macam-macam gas, yang dapat dipertahankan, keadaan oksigen, dalam presentasi rendah ya. sehingga dapat mencegah terjadi ledakan atau kebakaran ya. apa namanya, apa namanya, gas inert ini ya, itu banyak digunakan, misalkan untuk mengusir, gas-gas-gas yang flammable ya. Misalkan dalam suatu pipa ya, ada gas yang flammable, yang tidak terbakar, dia tidak menggunakan oksigen, atau udara ya, tetapi menggunakan nitrogen ini, untuk mengusirnya ya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi eksplosif, atur kebakaran pada saat pengusiran tadi ya, ini pada saat pabrik turn round, atau pabrik melakukan perbaikan ya, pada saat akhir tahun ya. Kemudian gas inert ini juga, itu diantaranya ada, ada juga golongan gas mulia ya, jadi ada helium, neon, krypton, dan xenon ya. Jadi yang saya bilang tadi, gas inert itu merupakan gas yang tidak reaktif ya, ini tidak reaktif, tidak mudah terbakar, gas inert juga, bila digunakan untuk prurging, dapat fungsi ganda, yaitu berpengaruh terhadap suhu dan tekanan alat. Nah ini kegunaan gas inert itu sendiri, dalam industri itu, sebagai gas blanketing. Tujuan untuk apa blanketing ini ya, biasanya dalam tanki-tanki itu nanti ya. Kemudian metal industri, kemudian manuputering, dan konstruksin, kemudian kemikal, permessi, dan metrolin ya. Kemudian juga, mungkin kalian pernah lihat ya, gas nitrogen ini bisa digunakan sebagai, apa namanya, kalau pernah lihat di mulut itu ya, dia menggunakan nitrogen cair ya, sebagai membuat es krim ya, jadi es krim disentuhkan, dikontakkan dengan nitrogen cair ya, juga makanan apa itu ya, saya lihat ya, makanan seperti ciki-ciki itu ya, dikontakkan dengan nitrogen cair itu ya, jadi sehingga dia, apa namanya, seperti berasep-asep itu ya, jadi dia seperti, apa namanya, melakukan apa ya, pendinginan lah, seperti itu ya, secara cepat ya, jadi pendinginan secara cepat, tanpa harus dimasukkan ke dalam freezer atau apa ya. Jadi gas nitrogen, nitrogen ya, yang paling banyak digunakan ya, sebagai inert gas ya, karena tidak berbau, tidak berwarna, dan relatif murah memang ya. Nah penggunaannya itu, sebagai tank blacketing ya, pijing, purjing, pada salun pipa perpipaan ya, menjaga tekanan desert oil sumur minyak. Nah ini ya, jadi ini proses bagaimana, bagaimana apa namanya, memproduksi nitrogen ya, jadi secara garis besar seperti ini ya, jadi udara itu dikompresi ya, kemudian dilakukan pendinginan awal ya, menggunakan freon ya, sampai udara itu temperaturnya menjadi 5 derajat celcius ya, kemudian udara yang sudah, apa namanya, temperaturnya sudah, sudah turun ya, dari 38 derajat celcius, menjadi 5 derajat celcius, itu masuk ke water separator ya, jadi apa namanya, udara, kalau dia masih mengandung air ya, air atau kandungan CO, CO2 ya, itu apa namanya, arus dipisahkan terlebih dahulu ya, jadi ada adsorber di sini ya, adsorber, sebelum masuk ke unit air desolation ya, untuk memisahkan oksigen dan nitrogen nantinya, jadi kalau memang dia pada 5 derajat, karena air itu kan akan menjadi padat ya, di Vipa ya, kalau dia, karena temperatur, temperatur dari oksigen saja itu, minus 169, dari Celsius ya, temperatur ininya ya, sementara kalau nitrogen ini, minus 160 ya, jadi kalau air dan CO2 masuk, dia akan menjadi padatan, jadi akan, apa namanya, pipa-pipa pada, pada pemurnian oksigen dan nitrogen itu, akan menjadi buntu dia ya, setelah dihilangkan H2O dan CO2-nya itu, baru masuk ke unit pemisahan ya, pemisahan, apa namanya, oksigen dan nitrogen ya, kalau di sini ya, oksigen itu, posisinya berada di bagian bawah ya, ya dalam keadaan cair ya, sementara nitrogen itu di bagian atas ya, jadi artinya apa ya, artinya apa kalau proses destilasi, jadi kalau dia di bagian atas, sementara oksigen di bagian bawah, artinya apa itu, ada yang bisa tahu enggak, ada yang tahu enggak, maksudnya, kalau proses destilasi, itu nitrogennya di bagian atas ya, kemudian oksigennya di bagian bawah ya, itu artinya apa, titik-titiknya yang mana yang lebih tinggi, oksigen atau nitrogen, ada yang bisa jawab, kita belajar destilasi, jadi kalau destilasi itu kan berdasarkan titik didi, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didi, jadi titik didi yang rendah ya, dia cenderung akan ke bagian atas ya, titik didi yang tinggi, dia akan ke bagian bawah, jadi dia lebih ringan ya, jadi komponen yang lebih ringan itu akan cenderung, apa namanya, terpisah ke bagian atas ya, jadi berpegas ya, sedangkan, yang bagian bawah itu, cenderung komponen yang lebih berat ya, makanya nitrogen dan oksigen itu akan terpisah, tinggal nanti pemanfaatnya saja ya di sini ya, jadi oksigen di sini dimanfaatkan untuk mengkondensasi nitrogen, ada juga dikembalikan sebagai replak pada unit destilasinya, jadi apa namanya, ini sebenarnya gambaran ini saja ya, sebagai gambaran saja bagaimana kita memisahkan udara yang ada kandungan oksigen dan nitrogennya ya, kita ketahui bahwa oksigen itu dalam ininya kecil-kecil ya, komposisinya dibandingkan nitrogen ya, jadi kurang lebih nitrogen itu lebih besar ya, 79 persen kan nggak salah ya, sisanya oksigen 20 persen dan gas argon lainnya ya, komposisinya air dan gas belia lainnya ya, nah, jadi fungsi nitrogen itu sebagai tank black and tank, jadi tujuannya untuk apa ya, jadi pertama itu untuk menghindari terjadinya oksidasi pada penyimpanan hidrokarbon maupun penyimpanan makanan ya, jadi pernah mungkin pernah minyak ya, minyak itu kan ada tengi ya, kalau disimpan di tempat terbuka ya, kalau tanknya terbuka, tentu dia akan menyebabkan minyak itu akan ini ya, jadi tengi ya, atau juga kalau senyawa hidrokarbon, dia kalau kontak dengan oksigen ya, dia akan menyebabkan terjadi kebakaran ya, makanya ditutup dia, jadi tanknya itu tertutup ya, ditutup ya, jadi supaya terjaga tekanannya ya, jadi kalau misalkan ada fluida masuk ya, fluida masuk ke dalam tank yang tertutup ya, itu kalau ketika diambil fluidanya, cairannya di dalam itu ya, itu nanti tanknya akan menjadi kempot kan, nah untuk supaya tidak jadi kempot itu tadi, diblankitlah dengan gas init tadi ya, gas nitrogen ini ya, nitrogen diinjeksikan ya, nah ini ya, blanketing gas line ya, jadi dimasukkan ke dalam tanki, jadi blanketing ini khusus untuk tanki yang tertutup ya, jadi kalau tanki terbuka, tidak ini ya, tapi jarang ya kalau tanki terbuka ya, untuk cairan ya, supaya tadi untuk menjaga tekanannya ya, jadi untuk menstabilkan, kalau tekanannya hilang atau ini ya, dia akan tanki ini akan menjadi kempot, ya, kemudian pada industri minyak dan gas ya, itu dia menggunakan hidrokarbon biasanya ya, hidrokarbon renang, misalkan hidrokarbon C1 ya, C4 ya, pada saat penyimpanan minyak ya, supaya tidak terjadi apa, terjadi ledakan ya, jadi bisa saja terjadi ledakan ya, seperti yang kita lihat kemarin ya, di televisi ya, jadi tanki ya, penyimpanan bahan bakar bensin, atau minyak ya, itu terjadi kebakaran ya, karena proses ininya mungkin ya, proses blanketingnya tidak berjalan dengan baik ya, sehingga udaranya masuk, kalau udara masuk itu bisa terjadi flammable, segitiga api itu ya, jadi kalau ada bahan bakar, ada pemicunya, kemudian ada udara ya, maka terjadi, tadi ada oksigen tadi ya, maka terjadi kebakaran ya, nah itu tujuan tadi ya, jadi gas inert ini ya, gas ini untuk menyelimuti ya, blanketingnya, supaya dia oksigennya terusir ya, tidak ada di sekitar ini tadi ya, jadi tadi sebagai, supaya tidak terjadi oksidasi ya, terjadi penyimpanan juga ya, nah ini ya prosesnya ya, coba saya putarkan ya, mungkin bisa pahami ya, nah ini seperti ini, nah ini ya, ini gas inertnya ya, di sini posisi nya ya, di sini flammable nya, flammable yang akan dimasukkan ke tanki, ini sepertinya ya, nah ini ya, jadi tanki itu ada manhole nya, manhole itu tempat masuk, kalau ada kebaikan di dalam ini, jadi pertama, tadi gas nitrogen diinjeksikan ya, diinjeksikan, 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 jadi proses dimasukkan gas inert ke dalam tanki, ini, nah ini bisa lihat, ini sistemnya udara ini ya, udara instrumen, di sini ada rally palep, jadi ketika terjadi ketekanan berlebih, dia akan, palep ini akan membuka secara otomatis ya, kalau sudah dilakukan inertization awal ya, itu baru nanti, apa namanya, dimasukkan fridanya, itu sudah jadi proses blanketing ya, nah sampai dua kali melakukan proses blanketing, diinjeksikan apa, tadi ini mengusir kalau ada, apa namanya, oksigen yang ada di dalam tanki itu ya, nah itu kalau dia terlebih, dia akan, rally palepnya akan terbuka ya, sehingga kembali dengan pekanan kisahnya, secara otomatis dia akan merilis gas yang ada dalam tanki ya, jadi sehingga tekanan dalam tanki itu akan stabil ya, nah ketika tanki diisi ya, nah nanti tekanan itu akan ini ya, tekan akan menaik ya, otomatis ya, dari palep akan membuka secara otomatis, dia akan merilis gas ini tadi ya, nah dia, ada dua ruangan, jadi ruangan, ruangan apa namanya cairan, ada ruangan gas ya, gitu ya, ketika ditransportasikan cairannya, dia akan membuka gas blanjitnya, oke, nah kalau tidak terjadi di tadi, tidak terjadi apa, inerisasi atau, blanketing gas inerisasi, maka makanya ini akan terjadi tadi, kempot, kempot ya, jadi kempot di sisi-sisinya, oke, kalau tidak terjadi juga, nah ini takutnya ada udara yang masuk, kalau ini misalkan, fluidanya ini, misalkan panbakan minyak ya, nah seterusnya seperti itu ya, jadi siklusnya seperti itu ya, kalau tekanan berlebih, relip-relip akan membuka dan merilis, apa namanya, gas blus yang ada di sini ya, gas blus yang ada di sini ya, udara yang terpengkap ya, bisa keluar ya, oke, seperti itulah ya, jadi dan seterusnya ya, jadi dia membuka gas iner, ya untuk menstabilkan tekanan di tanki, kalau dia berlebih, relip-relip akan merilis ya, gas yang lebih besar, nah seperti itu, nah kemudian, pemanfaatan juga digunakan untuk pijing ya, pijing ini, dia membersihkan kondensat ya, atau kotoran yang ada di seluruh pipa, jadi kalau memang ada misalkan sisa-sisa cairan ya, kondensat ya, yang terperangkap di pipa-pipa itu, menggunakan gas inet ya, kalau di cairannya, cairannya apa namanya, yang mudah terbakar, misalkan minyak itu, kalau menggunakan udara yang mengandung oksigen, takutnya tadi, saya bilang tadi ya, jadi, kebakaran ya, kalau ada gesekan, misalkan ya, gesek-gesekan, ada api ya, yang memicunya segitiga api tadi, dia akan terjadi flammable ya, pokoknya akan ada, kalau di kecelakaan kerja, itu sering terjadi kebakaran atau apa ya, itu ya, ditakutkan seperti itu, jadi N2 ini, dia mengusir, penamanya zat-zat yang, tidak kita inginkan seperti kondensat dan kotoran, kemudian purging ya, purging itu tadi mengusirkan, kalau ada sisa-sisa, kotoran, misalkan minyak oksido karbon, oksigen ya, yang tinggal di pikpa tadi ya, jadi biasanya dilakukan, pada saat pabrik ini ya, turn run, atau pada saat pabrik, dilakukan pemeliharaan ya, kalau operasi pabrik itu kan, biasanya, satu tahun itu 365 hari ya, nah, satu bulannya itu digunakan untuk perbaikan ya, pada saat kalian melakukan perancangan pabrik, nanti tugas perancangan pabrik ya, itu seperti itu ya, pabrik itu tidak beroperasi selama setahun, tapi cuman, sebelas bulan ya, satu bulannya kemana, satu bulannya untuk melakukan perawatan ya, nah, kemudian proses refigrasi ya, kalau refigrasi ini, itu, mungkin kalian sudah, ini ya, sudah merasakannya ya, refigrasi itu ya, jadi, bagaimana, lingkungan itu, lingkungan di sekitar kita itu, dibuat temperaturnya lebih rendah ya, misalkan, ada yang tahu enggak, contohnya apalah, kira-kira-kiranya, yang sudah kalian alami, proses refigrasi ini, jadi, katanya cara untuk merubah, atau membuang tingkat suhu dari suatu produk, atau ruangan, supaya suhu lebih rendah dari suhu lingkungan di sekitarnya, dengan cara menyerap panas dari produk, atau ruangan, saya rasa sudah ini semua ya, sudah apa namanya, sudah paham semua ya, kalau refigrasi ini bagaimana, lingkungan itu, itu temperaturnya, suhunya direndahkan, terhadap lingkungan ya, ada yang tahu contohnya di mana? Pemasangan AC di ruangan, Pak. Oh iya, jadi AC seperti itu ya, jadi, sebelum ACnya dihidupkan, temperatur lingkungannya ya, sama ya, di sekitarnya, tetapi, kalau setelah AC dihidupkan, di ruangan itu, ya temperaturnya akan, lebih rendah daripada, lingkungan ya, sehingga kita merasa, menjadi lebih dingin ya, siapa tadi jawab? Yang jawab tadi siapa? Nah ini, bagaimana prinsip, dan sistem dari peninginan itu ya, jadi pertama, itu, proses penguapan terlebih dahulu ya, ini mulai di mana saya, atau saya putaran video dulu ya, biar ini ya, biar bisa ini ya, ini saya ambil dari, Bapak Triayoda ini ya, silahkan kalian dengarkan ya, bagaimana sistem replikasi, operasi uap ini, Maaf Pak, nggak kedengeran Pak suaranya, Nggak kedengeran ya, ini, ini belum nggak? Belum Pak, belum ya, Oke, ini saja ya, 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 jadi sistem apa namanya, replikasi kompresi uap ini ya, merupakan, yang paling banyak digunakan ya, jadi kenapa, temperaturnya dicapai itu bisa sangat rendah ya, kemudian, performansinya yang baik ya, yang melakukan kerja itu yang melakukan kerja itu namanya, sering digunakan sebagai fluida atau revision, inginkan ya, nah ini sistem ya, jadi sistem, sistem namanya, penampingan itu ya, penampingan atau sistem penampingan, supaya terjadi pendinginan lingkungan itu, jadi dingin ya, ini tadi ya, jadi tadi ya, jadi, ini di awal ini ya, apa namanya, udara ya, udara, udara yang berasal dari lingkungan, itu ya, itu tadi, masuk ke kompresor ya, kompresor ini itu, dia memerlukan kerja ya, kerja untuk mengkompresikan gas tadi ya, jadi sebenarnya, gas, udara yang, yang sudah melakukan kerja ya, ini kenapa, apa sistem ini digunakan, ini ya, di tempat itu dicapai sangat rendah, performasinya yang baik, apa namanya, dia menggunakan refrigeren sebagai fluida kerjanya, untuk meninginkan ya, kemudian bisa merekayasa tekanan refrigeren, tetap rendah, agar temperatur tetap rendah ya, kemudian, oleh karenanya setidaknya dibutuhkan, empat komponen ya, jadi ada kompresor, ada kondensor, katop ekspansi, dan evaporator, nah ini seperti ini ya, jadi sistem kerja seperti ini ya, jadi ada evaporator, ada kompresor, ada kondensor, ada, beranti ekspansi ya, ini untuk apa, jadi kondensor ini nanti akan terjadi, apa, terbentuk cairan, dia akan mengekspansi menjadi, satu detik lagi ya, jadi awalnya dari sini ya, jadi misalkan kita memendinginkan, memendinginkan, jadi awalnya seperti ini ya, udara, udara di ruangan itu dikompresikan, masuk ke ruang kompresor ya, kompresor ini memerlukan, apa namanya, kerja ya, untuk menaikkan tekanan ya, jadi tekanannya naik, temperaturnya akan naik di sini ya, nah itulah digunakan, dikondensasikan lah ya, dikondensasikan ini, membutuhkan kalor untuk, apa namanya, mencairkan gas tadi ya, nah gas cair tadi ya, kemudian dilakukan, jadi gas ini, gas saturated, kalau ini separated ya, gas separated, udara separated, nah sehingga, gas ini, dia akan mencair di sini ya, saturated gas, dia akan, apa namanya, dilakukan ekspansi ya, jadi asensasi itu maksudnya, cairan itu akan diubah lagi, menjadi, apa namanya, uap dan gas ya, nah gas ini, jadi dia, apa namanya, akan meningginkan udara, meningginkan udara itu, sehingga, lingkungan, lingkungan di, apa namanya, apa namanya, udara lingkungan itu, akan menjadi dingin, jadi di sini, proses, apa namanya, bisa kita lihat, nanti proses peningginannya, nah ini dia, jadi ada batasnya, jadi ya, di sini, apa namanya, terjadi pendinginan ya, seperti di sini, ini ya, itu apa namanya, temperatur panasnya, nah seperti itulah ya, jadi, kalau kita in tadi ya, jadi itu ada proses penguapan, ada proses kompresi, ada proses kondensasi, dan ada proses expansi, jadi pada saat proses penguapan, itu apa namanya, temperatur rendah ya, pada temperatur rendah, reflejen pada tekan rendah, menyerap kalor dari medium sekelilingnya, itu proses penguapan ya, di evaporator tadi ya, jadi kalau kita lihat videonya nanti, di sini tadi ya, saya lihatkan, nah ini ya, nah itu ya, di sini, jadi, di sini ya, proses penguapan, evaporatornya di sini ya, di sini lah terjadi ini tadi ya, proses peningin tadi ya, di evaporator ini ya, kemudian, setelah di, apa namanya, melalui proses, refigran pada tekan rendah, menyerap kalor dari medium sekelilingnya, kemudian, gas itu akan, dia akan membentuk, apa namanya, dia akan menjadi gas kan, keluar dari evaporator ini, nah gas ini akan, dinaikkan tekanannya, di proses kompresi, nah uap refigran yang mempunyai tekanan temperatur rendah, kemudian di kompresi lagi ya, di kompresor, jadi memerlukan kerja tadi ya, sehingga tekanan temperaturnya akan naik ya, nah temperatur naik ini, akan diturunkan lagi, pada proses kondensasi, di mana uap refigran yang bertekanan temperatur tinggi itu, kemudian mengembun ya, kemudian pada proses kondensasi, refigran melepas jumlah kalor yang diberikan pada medium sekelilingnya, jadi di sini, jadi dari superheated, di sini jadi saturated gas, nah di sini lah ya, setelah di kondensasi, baru masuk ke proses ekspansi, fase cairnya akan, apa namanya, diturunkan lagi temperaturnya dan tekanannya, jadi di sini fasenya antara gas dan cairan, melewati ekspansi ini ya, di ekspansi ya, dari kecil ke besar ekspansi ya, kemudian, nah ini tadi ya, bahan peninginnya, itu bisa digunakan amonia dan cfc ya, peon ya, genetron ya, dan lain-lain ya, itu saja ya, cara saya itu saja, jadi mungkin silakan, kalau ini di modulnya, sudah ada juga ya penjelasannya, mungkin bisa dibaca-baca lagi, karena memang, apa namanya, saya hanya secara besar saja, ini saya jelaskan, oke, ada pertanyaan sampai sini, belum saya tutup, ada pertanyaan sampai sini, oke, izin bertanya Pak, oke, silakan, yang di bagian piranti ekspansi tadi Pak, piranti ekspansi itu dia, alat atau kayak valve itu ya Pak? Jadi, apa namanya, saya lihat ya, ekspansi ini peralat-alat ya, jadi alat yang digunakan untuk, apa namanya, membuat temperatur itu menjadi turun ya, jadi bagaimana cara turun ya, jadi di ini lagi ya, jadi kalau di sini tadi kan prosesnya kan, dia gas ya, gas dicahirkan ya, nah ini di ini lagi ya, yang namanya, dibuat menjadi temperaturnya, dan tekanannya jadi turun lagi ya, jadi mengekspansi, ekspansi itu mengembang ya, kalau aliran pipa itu dari kecil ke besar ya, jadi akibatnya dia, kalau dari kecil ke besar dia akan, kalau jalanan, jalanan kecil ke jalanan besar ya, jadi bisa mengurai ya, mengurai macet ya, nah ini seperti ini juga ya, jadi dari kecil ke besar dia akan mengurai, temperatur menjadi turun ya, temperatur naik, yang awalnya penamanya tinggi, dia begitu naik dari kecil, pipanya kecil ke besar, itu akan menjadi turun ya, tekanan turun, naik ke temperatur turun, seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lain masih ada pertanyaan? Kita tinggal, dua kali pertemuan lagi ya, terakhir, masih ada materi ya, cryogenik ya, cryogenik itu juga sistem peninginan juga ya, tapi biasanya digunakan untuk, industri-industri pencairan, pencairan gas alam, pencairan LPG ya, garogenik ya. Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, semoga bermanfaat, silakan nanti kalau mau dilihat, powerpoint-nya sudah saya share, rekamannya ini akan saya share juga ya. Oke, saya tutup ya, dengan mengucapkan, wabilahi topik walidaya, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atas partisipasinya, cukup, sampai jumpa ketemu, pagi depan ya, pada materi, refrik karyogenik ya, post karyogenik. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.